selamat datang di perkulian saya saya mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di perkulian daring Alhamdulillah dan saya mohon maaf apabila satu minggu ini slow respon karena memang kegiatannya luar biasa PPG kemudian cuti bersama dan kemudian kebetulan saya baru bisa mengupload materi pada hari ini baik teman-teman sekalian di mata kuliah bahasa Indonesia ini kelas A, B, dan C nanti teman-teman bisa melihat rekaman ini tinggal di klik kemudian Anda perhatikan Anda pahami boleh didengarkan, boleh dilihat juga boleh selanjutnya sambil rebah, sambil santai begitu ya dengan sistem asinkron baik teman-teman sekalian di slide ini yang saya tampilkan di tampilan Anda tentang paragraf ya minggu lalu kita sudah berbicara tentang kalimat ya minggu lalu kita berbicara tentang kalimat dan oh iya saya mohon maaf juga ini saya berada di salah satu rumah makan begitu ya karena baru sempat karena saya sedang di luar kota dan saya baru teringat kalau saya masih harus mengajar ke Anda begitu nah sudah saya sekalian di materi paragraf ini adalah materi pengembangan atau perkembangan dari kemarin kita berbicara tentang kalimat efektif saya mau mereview sedikit tentang apa yang sudah Anda kerjakan kemarin ya oke coba saya share screen dulu baik teman-teman boleh diperhatikan lagi dilihat ini sudah ada hasil tugas yang Anda sudah lakukan ada 112 yang sudah mengumpulkan dari 125 masih ada sekitar berapa itu ya lumayan ya ada masih sekitar 13-12 peserta yang harus atau yang belum mengumpulkan baik oke ini ada komentarnya oke saya mau acak saja kita kaji bersama begitu kita acak acak APD oke kita akan mengkaji miliknya Gita Sastro BGSD ini Gita Sastro kita lihat ya oke nah teman-teman sekalian ada soal seperti ini ya pengertian perubahan pengertian dan pandangan mengenai energi mulai terjadi sejak tahun dari tahun 74 perubahan itu muncul di sebabkan dan seterusnya dan sebagainya oke dalam menulis kalimat efektif itu tidak hanya sekedar mengedit kata-katanya tetapi juga ini keamali bentar-bentar maaf ini yang Gita ya tadi ya tidak hanya sekedar mengedit kata-katanya saja supaya lebih efektif tetapi juga harus disesuaikan penggunaan tanda bacanya ya bagaimana cara mengetik karena ini kan sistem daring begitu dan semua serba digital maka perlu ada penyesuaian perlu ada apa namanya konsistensi terhadap penulisan kalimat efektif mulai dari kata baku mulai penggunaan kalimat apakah kalimat itu majemuk atau kalimat tunggal begitu termasuk penulisan apa di komputernya jadi ketika nanti Anda uji skripsi itu tidak boleh ada istilah maaf salah ketik itu tidak alat itu menjadi alasan ya karena apabila karya ilmiah yang sudah di kumpulkan karya ilmiah atau karya tulis yang sudah disesuaikan itu pasti penulisannya harus benar ya contoh contoh perubahan pengertian dan pandangan tentang energi mulai terjadi sejak tahun 1974 nah ini harusnya nulisnya dipisah setelah titik setelah koma setelah titik koma setelah titik 2 harus diikuti dengan spasi ini semuanya tidak ada spasinya ini yang tidak boleh ya tidak boleh jadi harusnya bagaimana harusnya di spasi perubahan pengertian dan pandangan tentang energi mulai terjadi sejak tahun 1974 jadi kalau dilihat teman-teman kalau dilihat teman-teman halo mbak ajeng atau siapa ini ya sebetulnya ini kuliahnya tidak daring mbak mbak ajeng jadi nanti akan saya upload ya akan saya upload rekaman ini ini saya rekam jadi anda boleh istirahat saja nanti bisa dilihat besok pagi mungkin ya setelah saya upload jadi boleh meninggalkan ruangan gitu mbak ajeng oke atau ini saya disable dulu atau anda mau mendengarkan juga silahkan tidak masalah sih bagi saya tapi kalau anda ingin istirahat istirahat saja supaya nanti apa namanya didengarkannya sambil santai tidak tidak streaming begitu nanti saya disable dulu ini mbak ajeng jam segini kok belum tidur ini sudah setengah sebelas karena memang saya sempatnya untuk bisa mengisi konten dan mengisi materi jam-jam segini begitu oke nanti mana ini tadi disable dulu ini ya kita lanjutkan oke tadi sampai mana nah sampai sini ya sampai mbak kita sastro tadi nah kita lanjutkan tadi kita sampai nah ini teman-teman jadi setelah setelah titik itu harus ada spasi dan kalimat pertama ini ini sebetulnya kalimat tidak efektif kalimat pertama yaitu perubahan pengertian dan pandangan tentang energi mulai terjadi sejak tahun 1974 sejak tahun 1974 ini sebetulnya tidak efektif kenapa tidak efektif karena pengertian dengan pandangan itu kan intinya sama perubahan pengertian dan pandangan tentang energi mulai terjadi sejak tahun 1974 itu kan intinya sama jadi cukup perubahan pengertian atau perubahan pandangan pilih salah satu saja tentang energi terjadi mulai juga gak usah terjadi sejak terjadi sejak karena disini ada kata sejak jadi analisisnya sampai ke sana untuk membuat kalimat efektif karena salah satu ciri kalimat efektif itu singkat pada jelas di PPT saya kira sudah di download semua ya kemarin di PPT jadi Anda bisa melihat bahwa kalimat efektif singkat pada jelas sesuai dengan kaedah kaedah PWBI perkembangan umum ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu jadi hampir 80% mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas rata-rata salah rata-rata saya tapi saya masih memalumi gak apa-apa kan mumpung masih latihan tapi nanti ketika UTS insya Allah dua minggu ke depan itu Anda sudah mulai UTS ya harapan saya penulisan-penulisan seperti ini tidak boleh salah ya jadi gimana kalimat pertama ini perubahan pengertian pilih salah satu mau pengertian mau pandangan monggo silahkan perubahan pengertian tentang energi ya terjadi sejak tahun 1974 itu yang benar efektif karena yang namanya mulai kok sejak nah ini kan juga kalau dalam bahasa ilmi namanya pleonasmo alias lebay kemudian perubahan itu muncul disebabkan oleh berbagai kajian yang mendalam tentang keberadaan sumber energi disebabkan oleh keberbagai kajian yang mendalam oke benar ini banyak para ahli ini juga tidak tidak sesuai teman-teman ya banyak para ahli para ahli itu sudah banyak yaudah pilih salah satu banyak ahli atau para ahli boleh silahkan jadi intinya memilih diantara jangan sampai bermakna ganda banyak itu kan sudah majemuk ditambah para ahli juga majemuk nanti jadinya dobel-dobel begitu yang semula menganggap bahwa besarnya sumber energi merupakan komoditi ya tidak ada ini komoditi itu dalam bahasa Indonesia itu tidak ada adanya komoditas ya komoditas bukan komoditi terus kemudian energi energi itu ya energi tapi kalau bahasa Inggris menjadi energi tetapi buahnya sekali kejadian yang ngomong target target itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia tidak ada apalagi dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris target itu tidak ada jadi kalau ada orang lain atau orang yang anda ketika anda mendengar mengarahkan target saya dikejar target itu lidahnya orang Indonesia dan itu tidak baku sama sekali dalam bahasa Inggris juga salah dalam bahasa Indonesia juga salah ya hanya orang Indonesia saja yang membenarkan sesuatu yang salah harusnya gimana pak ya target target gitu bahasa Inggris juga target bahasa Indonesia juga target bacanya gitu tidak usah sok ke Inggris-inggrisnya jadi target malah luput ya salah gitu komoditi itu harusnya komoditas ya komoditas kemudian apalagi ya energi kalau dalam bahasa Inggris ya energi tapi kalau dalam bahasa Inggris jadi energi gitu jadi tidak semua-muanya sok ke Inggris-inggrisan malah jadi salah gitu ya jadi salah apalagi yang salah banyak banyak hal ya misalnya menulis cappuccino cappuccino itu double c atau c-nya satu kalau cappuccino p-nya pasti dua ya tapi kalau cappuccino c-nya satu atau dua bingung kan oke karena itu bahasa serapan ya menggunakan c2 2 c double c gitu lah capo c-c-i-n-o itu dan bahan masih buahnya banget kejadian-kejadian fenomena-fenomena bahasa yang orang inginnya keren menggunakan bahasa Inggris tapi malah salah begitu ya misalnya ditanya kamu bisa bahasa Inggris yes yes little-little I can sedikit-sedikit saya bisa itu nggak ada dalam bahasa Inggris ya jadi ya kalau anda konsisten Inggris ya Inggris saja Indonesia ya Indonesia saja jangan dicampur-campur sok keinggris-inggris malah jadi salah gitu kemudian kita lanjutkan setelah melakukan pengkajian yang mendalam setelah melakukan pengkajian yang mendalam yang mendalam ini juga tidak efektif kenapa tidak efektif yang namanya pengkajian itu pasti mendalam oke teman-teman ada ada hal ini menarik ini fenomena bahasa ada yang mengatakan dua istilah pengkajian atau pengkajian dari sisi linguistik itu kan ada semantik makna ada morfologi bentuk kata NG ketemu K itu harusnya luluh NG ketemu K NG ketemu huruf K itu harusnya luluh contoh mengotori mengkotori ya itu harusnya berubah jadi mengotori pengkajian juga sama pengajian secara morfologis begitu atau secara bentuk bentuk kata itu begitu jadi pengkajian itu dari sisi morfologis salah harusnya pengajian harusnya pengajian ini sepele tapi banyak hal yang salah kaprah kaprah kalian tahu ya kaprah itu apa kaprah itu lazim kaprah itu lazim jadi kalau ada istilah salah kaprah adalah salah yang sudah dibuat lazim sebetulnya salah tapi sudah dibuat benar itu salah kaprah salah kaprah jadi yang betul bagaimana Pak ya bergantung karena di di kamus besar bahasa Indonesia juga boleh menggunakan pengkajian boleh juga pengajian dari sisi mana kita penggunaannya kalau dari sisi morfologi dari sisi bentuk kata itu yang betul pengajian tapi dari sisi makna pengajian dengan pengkajian itu kalau orang Indonesia beda kalau dari bahasa Melayu Malaysia itu enggak ada kata pengkajian itu enggak ada adanya pengajian pusat pengajian bahasa itu di Malaysia ada di Indonesia pusat pengkajian bahasa kenapa kalau bisa beda dari sisi makna ya karena di Indonesia itu orang mengaji itu identik dalam tanda kutip mengaji Al-Quran mengaji Al-Kitab gitu jadi hubungannya dengan religius tapi kalau pengkajian itu hubungannya menganalisis secara mendalam mensintesis mensimpulkan kemudian apa lagi menyimpulkan menganalisis mengklasifikasi dan seterusnya baikannya adalah menganalisis pengkajian itu makanya teman-teman jadi ketika ada yang betul pengajian atau pengkajian minimal Anda bisa menjelaskan lah buat apa dulu kalau di Indonesia kan begitu ya buat apa dulu kalau hanya sekedar untuk kalau itu konteksnya untuk acara keagamaan misalnya menghadiri pengajian bersama ustadz siapa misalnya begitu ya itu pakainya pengajian padahal justru itu secara makna benar secara morfologi juga benar morfologi itu bentuk kata itu benar tapi kalau melakukan pengkajian sebetulnya secara pengkajian tentang bahasa misalnya secara makna benar tapi sebetulnya secara morfologis itu kurang tepat ya kurang tepat karena aturannya NG ketemu huruf K itu harusnya lulus eh lulus luluk jadi misalnya kata apa yang diawali dengan huruf K selain kotor misalnya misalnya apalagi kotor terus kemudian kapur ya itu mengapur harusnya begitu bukan mengkapur bapak mengkapur mengapur rumah supaya terlihat putih terus misalnya ya banyak sekali agak sulit contohnya ya males mikir saya nanti Anda bisa bisa buktikan sendiri sebetulnya begitu ternyata tidak demikian peristiwa ini disebut dengan kemelut energi setelah melakukan pengajian yang mendalam ternyata tidak demikian koma harusnya ini ini harusnya koma ini bukan titik ini salah ini ya harusnya ini koma koma peristiwa ini disebut dengan kemelut energi kemelut energi enggak perlu dikasih tanda kutip ya seperti ini ini kan tanda kutip biar ada petik dua ini enggak usah peristiwa ini disebut dengan kemelut energi gitu aja selesai tapi kalau Anda ingin memberikan kata yang dalam tanda kutip unik ya unik ya enggak apa-apa tapi jadi aneh aja karena kata-kata unik itu biasanya penyebutan misalnya alias kemudian apalagi kita alias 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 itu nama-nama apa namanya sesuatu yang berbeda begitu misalnya Iwan Fales tanda kutip binto Iwan Fales kan pencipta binto Iwan Fales dalam tanda kutip binto menggegirkan jagad maya melalui lagu barunya misalnya begitu itu boleh boleh ya alias digunakan oke itu teman-teman semoga bisa dipahami dari tugas-tugas kemarin kuncinya satu kok anda itu sering membaca kalau anda tidak sering membaca saya pastikan ya saya pastikan anda akan kesulitan bagaimana menyusun kalimat efektif kenapa bisa begitu ya karena anda referensi kaitannya tentang membaca masih kurang maka itu yang namanya butuh yang namanya banyak membaca sebagai bahan referensi karena manusia itu kalau manusia kalau ingin pintar itu masalah terbiasa kok jadi kalau bagi saya itu tidak ada mahasiswa bodoh yang ada mahasiswa artinya bodoh itu bukan jadi mahasiswa itu tidak bodoh yang ada adalah pekat tidak peka jika merasa kok sedih bagaimana cara mengasah kepekaan cara mengasah kepekaan dengan cara yaitu tadi terbiasa terbiasa terhadap hal-hal yang baru jadi kadang kan semester 1 itu ketika masuk kampus apalagi ini daring ya anda baru pertama kali menggunakan sistem LMS atau e-learning seperti ini LMS itu learning management system atau e-learning itu bisa disebut gitu biasanya kan apa namanya sindrom nanti gimana Pak saya bingung masuknya gimana dan seterusnya intinya itu newang jawa bilang ojogumunan kalau orang jawa bilang kalau orang yang bisa bilang itu jangan mudah kagum kagum itu boleh tapi jangan mudah kagum sedikit-sedikit wah sedikit-sedikit wah lebay itu gitu ya teman-teman Mbak Gita Sastra dan teman-teman yang lain ini saya mengkaji satu supaya saya paham di mana letak kesalahannya nanti sambil saya nilai pelan-pelan saja itu teman-teman sekalian kita masuk nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar nanti silakan bertanya boleh nanti saya sediakan untuk kolom komentar dan jangan lupa nanti rekaman ini nanti akan saya upload kemudian Anda bisa mendownload atau bisa men-streaming kalau punya kuota di-streaming saja dilihat dipahami jadi walaupun kita tidak bisa bertata muka secara langsung dalam waktu yang sama dan tempat yang sama minimal Anda bisa menyaksikan video ini di di LMS atau di learning management system atau e-learning ini secara daring begitu kapanpun dan di manapun itu terima kasih teman-teman itu pembahasan minggu lalu kita masuk ke sekarang kita masuk ke kita masuk ke mana ini bentar bentar oke kita masuk ke paragraf materi selanjutnya ya materi selanjutnya adalah paragraf dan minggu depan ya minggu depan itu pertemuan ketujuh ya akan saya berikan kisih-kisih untuk ujian supaya mudah kagum sekalian di layar Anda sudah ada slide tentang paragraf oke saya besarkan dulu supaya nah ini 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 ya paragraf ini adalah perkembangan dari yang kemarin kalimat ya kenapa saya tidak berbicara panjang tentang kalimat dan tidak berbicara panjang tentang kata karena kan Anda SD SMP SMA itu sudah jenuh belajar tentang itu saya hanya ingin mengembangkan dan merefresh Anda ingatan-ingatan Anda ketika waktu SMP SMA oke bagaimana sih Anda tentang sudah mulai semester atas gimana Anda dituntut untuk menyusun makalah dituntut untuk menyusun tugas-tugas gimana tugas-tugas itu berisi minimal Anda itu mampu mengungkat berbicara teori Anda sangat sangat enak 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 ide pokok, kuncinya di situ bahwa setiap paragraf hanya memiliki satu ide pokok saja kalimat utamanya boleh banyak tetapi untuk apa namanya paragraf itu hanya satu ide pokok saja, itu yang harus diingat sebagai kata kunci pengertiannya kalau anda lihat di slide, pengertiannya banyak dan anda gak hafal saya aja gak hafal, apalagi anda tapi kata kunci yang penting mahasiswa itu begitu, yang penting kata kuncinya, pengembangannya ya didapatkan berdasarkan hasil analisis anda, begitu jadi kuliah kuliah itu tidak seperti SMA di mana anda harus terleks terhadap teori tidak, tapi bagaimana teori itu dipahami ide pokoknya, gagasannya sesuai dengan, dikembangkan sesuai dengan apa, kemampuan anda begitu, intinya begitu oke, itu teman-teman kemudian nah ini, ini yang saya merah-merah ini sebetulnya kata kunci satu satu kalimat berarti tidak menunjukkan ketuntasan sekalipun tidak sempurna bla 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 peralian antar paragraf ini kalau anda membaca jamatkan mengembangkan satu gagasan kuncinya teman-teman sebetulnya kalau anda jeli bukan yang merah-merah kuncinya itu ini loh satu gagasan atau satu ide kuncinya disitu kok sebetulnya jadi kalau anda membaca pengertian kalimat dari menurut ahli A menurut ahli B itu tidak lebih ahli daripada anda sendiri kalau sudah mampu mengembangkan pengertian paragraf mampu mengembangkan pengertian paragraf berdasarkan pemahaman anda kuncinya begitu gitu enggak ya oke semoga anda semakin paham ya tidak semakin bingung kalaupun semakin bingung nanti kita diskusi di kolom komentar oke ini yang saya ceritakan tadi pikiran utama dan kalimat topik pikiran utama adalah topik yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf pikiran utama yang dinyatakan dalam sebuah kalimat topik dan seterusnya dan sebagainya dari awal akhir ah capek saya banyak sekali ya oke intinya begitu jadi paragraf itu hanya ada satu pikiran utama kalimat topiknya boleh banyak enggak masalah waltanya ya berdasarkan let di awal monggo awal ya iya walaupun anda enggak jawab apa apa ya mungkin ada yang mengira-ngira kali paragraf apa yang semuanya ada ya enggak pal padahal enggak jawab saya bilang betul ya namanya paragraf narasi teman-teman cerita itu semuanya ide pokok tentang si A satu apa itu yang gibahnya luar biasa itu tidak jadi tapi kalau konteksnya tidak utuh ya nantinya jadinya ngegosip ada saja hilang maka maknanya ide pokoknya akan seri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati